Mengeratus-ratus masa anu kabengket in aliansi masyarakat pecinta pemilu damai Kabupaten Bandung Ngejorak mako Polresta Bandung Kita onjuk rasa anu buga karep ngadong sok klarifikasi tipe ke polis yante Kungsi di papayasan ku ketak ngaduruk bangen urut anu ngepulukin hasep hidang anu kandal Mengeratus-ratus masa di aliansi masyarakat pecinta pemilu damai Kabupaten Bandung Ngejorak mako Polresta Bandung di Kejamatan Soreang Kabupaten Bandung Kewerbo Isuk-Isuk 20 Maret 2024 Kita onjuk rasa teh ngadong sok klarifikasi pihak kepolisian Luyuk karena postingan panalinga militer tur pertahanan keamanan Koni Rahakundidi Bakri di sosial media Instagram Anu mangrupa potret bebarengan jengwa kapolri mantan komjenko purnawirawan Urgo Seno Anu nyindekan anggota Polri di nahampalan Polres bisa ngakses aplikasi sirekap milik KPU Sarta nginput formulir CHIJ Kapolresa Bandung Kombes Polkus Woroibowo anu padung dengan langsung jeng etama sa nandesgen Pihak na jeng anggota polisi di sakulia Indonesia Bogasi Kepnetral Turhente bisa ngakses aplikasi sirekap atau nginput formulir CHIJ Dirina Nandesgen Yata Halteh mangrupa pancen anggota KPPS di Saban TPS Sebagai mana amanah undang-undang kami hanya mengamankan Bisa dibuktikan Demi Allah saya jawab bahwa kami tidak memiliki akses untuk mengedit aplikasi sirekap Atau bahkan mengisi atau mengedit CHIJ Sajeroning Kitu Koordinator Unjuk Rasa Ardian Syah Ngecesgen Satu tas nampak jawaban langsung Yen pihak kepolisian tebisa ngakses sirekap Sarta nginput formulir CHIJ Etamasa Bogakarap ngalaporken Konir Rahakun Dini Bakri Kapolda Jawa Barat Lantaran nyumubarkan warta hoax Rongan anutaya dasar natur tayabuktina Sarta ngunyang kenderi Jawaan di pepada masyarakat Kalau dari mana kita itu kan sebenarnya kan aktif-aktif bermedia sosial Kita melihat beberapa waktu tadi Koni itu dia mengupload Mengupload sebuah foto Dimana dalam foto tersebut dia diisikan sebuah caption Dia mengatakan bahwasannya polisi Polres yang dalam hal ini Polres Itu disebutkan secara spesifik Polres itu punya akses ke sirekap Dan Polres itu bisa mengedit POMC1 Nah ketika membaca hal tersebut Rekan-rekan daripada aliansi masyarakat pecinta pemilu damai ini Tergerak hatinya Untuk bagaimana selanjutnya kita itu mengadakan aksi Untuk menanyakan secara langsung Apakah hal tersebut benar atau tidak Karena di tengah situasi pasca pemilu yang damai ini Ini memperkeru suasana Apalagi kalau misalkan benar Bahwasannya Polres itu bisa mengaksesi rekap Polres itu bisa mengedit C1 Itu kan menjadi sebuah pelanggaran Kita geram Kita geram Tapi kalau misalkan sekarang sudah buktinya seperti ini Ternyata Polres itu tidak mempunyai akses ke sirekap Tidak bisa mengedit POMC1 Ya ini pernyataan koni dari mana Ini tanpa dasar sama sekali Kita capek-capek datang ke sini Menanyakan itu adalah bentuk sebuah kepedulian Satu tas unjuk rasa Sartamenta klarifikasi di Mako Polresta Bandung Etamasa tului ngajorak kantor KPU Kabupaten Bandung Kernyendekan jenglengan aplikasi sirekap Sejuruh ningitu pihak KPU Kabupaten Bandung Nandesgen aplikasi sirekap Anudirong ku koni rahakun dini bakri Bisa diakses ku anggota Polri Dinam prona Bisa diakses ku pihak manawae Iwalti ketua Komisioner admin Sarta operator Ya tentunya sebagai salah satu juga kewajiban kami Untuk memberikan informasi kepada masyarakat Yang ingin melakukan klarifikasi Atau meminta informasi kepada kami Tentunya hal itu berita yang tidak benar Karena jangankan pihak luar Pihak KPU juga hanya lima Hanya lima Sangat terbatas itu orang-orang yang bisa akses kepada sirekap itu KPU juga hanya komisioner, ketua Kemudian admin Dan operator Dan juga Untuk login ke aplikasi sirekap itu Harus izin Atau harus mendapatkan Autentikator dari pihak admin Jadi tidak sembarangan orang bisa login ke aplikasi Rezitya Prasaja Bandung TV